Oke, teman-teman, saya end dulu ya, kemudian nanti saya akan start lagi supaya kita bisa punya spare waktu full. Terima kasih. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Oke, mas Bayu selamat datang. Mas Arif Samsudin, Mas Mustakim. Apa kabar, Mas Mustakim? Semoga sehat selalu. Oke, mas Bayu. Mas Bayu ini UNY ya. UNY kayaknya pakai slim juga dan sudah hampir semua fakultas sepertinya yang menggunakan slim di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini satu catatan yang menarik juga. Selain senang dengan pakaian Jawa, senang juga menulis huruf Jawa, Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih, Mas Stonebon. Stonebon 4. Oke, Mas Stonebon ini dari mana, Mas, ya? Boleh tulis, Mas. Alhamdulillah, ya. Oke. Terima kasih, Mas Mustakim. Sebentar ya. Oke, saya pin dulu. Baik, sebentar. Saya undang Mas... Zai Mahrus. Oke, Mas Zai Mahrus. Mas Zai Mahrus. Oke, belum kelihatan Mas Zai. Mas Zai, Mas Zai. Oke. Di mana yang aruhnya dia? Oke, masih nunggu Mas Zai Mahrus. Oh, ini. Oke, Mas Marianto, selamat malam. Bu Kinan, oke. Kita tunggu. Kayaknya banyak yang penasaran. Siapa ini, Mas Zai Mahrus? Biasanya kan muncul di BPA, di Facebook, dan lain sebagainya. Sering bantu yang lain, menjawab pertanyaan. Nah, malam ini kita undang beliau. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Sudah siap di Android. Bentar, bentar. Oke, sambil nunggu Mas Zai Mahrus. Oke. Oke, Mas Zai, sudah bergabung. Kita undang masuk. Terima kasih sudah bergabung. Ini admin-nya siapa ya, Perpus Isi? Boleh disampaikan? Atau Bahasia? Waduh. Oke. Ya, selamat datang Mas Zai. Ini kameranya kebaliknya, Mas. Oh, kamu. Kamera depan ya. Ya, oke. Wah, keren ini. Halo, Assalamualaikum, Mas Zai Mahrus. Waalaikumsalam. Oke, lama tidak ketemu ini. Akhirnya diketemukan oleh sejaring Instagram. Sudah 24 orang yang nunggu Mas Zai ini. Sudah penasaran ini, kayaknya siapa Zai Mahrus. Oke, teman-teman, sebagaimana terlihat di layar Instagram, teman-teman. Inilah Mas Zai Mahrus yang selama ini menyembunyikan diri dengan akunnya Desa Warta. Desa Warta. Oke. Suara saya bisa terdengar jelas, Mas? Bisa, bisa, bisa. Oke, siap. Oke, suara Mas Zai juga bersih. Baik, ini teman-teman sudah bergabung, banyak yang bergabung dari Jogja, dari luar Jogja, dari Jakarta, dan lain sebagainya. Baik, ada juga yang dari pesisir utara, dari Padi, dan lain sebagainya. Dari Timur, dan lain sebagainya. Nah, ada juga dari perusahaan perguruan tinggi, dari perpustakaan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, bagaimana tadi saya sampaikan, malam ini kita undang Mas Zai, jadi sedikit pengantar bahwa Mas Zai ini sering muncul di grup Facebooknya Slim misalnya. Ketika ada yang bertanya, menjawab, di grup WA Slims Community, itu juga demikian. Kemudian di grup Slims Live, itu juga demikian. Nah, kita akan gali lebih lanjut, nih. Selain bantu menjawab, biasanya Mas Zai juga membantuin konversi data, kemudian mungkin ada fitur X, fitur X, gitu, ingin dibantuin untuk implementasi, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut, nih, siapa ini Zai Mahrus, dan semoga dari pengalamannya kita, kita pasti bisa belajar terkait dengan Slims, terkait dengan kebustakawanan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita lihat, ada juga pemikiran-pemikiran unik dari Mas Zai Mahrus, gitu, kalau posting di grup. Baik, teman-teman, Mas Zai Mahrus, selamat malam, Mas. Iya, selamat malam. Oke, semoga sehat selalu, Mas. Ini posisi di mana saat ini, Mas? Posisi masih di Kudus. Di Kudus di rumah atau di kafe, nih? Atau di mana, ya? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Oke. Ya, semoga sehat selalu, dan teman-teman sehat juga diberi sehatan, pelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik sebagai mustatawan, dan sebagai tugas yang dilaksanakan di komunitas. Mas Zai, seperti tadi saya sampaikan ada di pengantar saya, gitu kan, kita akan kupas lebih lanjut nih, terkait Zai Mahrus dan Slims khususnya. Kalau kita lihat sepak tersama saya, kan, orang, banyak orang yang sudah mengakui lah, gitu kan, di mustatawan, maupun terkait dengan Slims dan lain sebagainya. Untuk mengawali obrolan kita selama 60 menit ke depan maksimal, gitu, sekarang kita mulai pada pukul 19.50, gini, eh, 19.51, atau 45 lah, nanti kurang lebih satu jam ke depan. Boleh? Kenalan dulu deh, Mas Zai. Silahkan kenalan dulu, namanya asalnya dari mana. Moga, Mas Zai. Oke, semuanya. Terima kasih, teman-teman, ya, sudah bergabung di Instagram Live. Nama saya Mohamad Zai Mahrus. Nama panggilan Zai atau Mahrus. Terdengar suara saya, ya? Oh, jelas sekali, jelas-jelas. Oh, jelas-jelas. Terus, saya kenal Slim pertama kali itu tahun, sekitar tahun 2006-2007, kayaknya. Akhir 2006. Dulu saya itu kerja di perpustakaan SMA Islam di Jerman Kudus. Sekitar dua tahun, dari 2006 sampai, eh, dari 2006 sampai sekitar 2009 akhir. Di situ kan saya pertama kali mengenal Slim 3.14. Terus dari situlah saya pertama kali mengenal Slim. Nah, pertama kali mengenalkan Slim adalah Mas Alberto Pramukti yang sekarang kerja di Oh, oke. Di Universitas Kristen Musa Cawacan. Terus dari situ saya mulai otak-otak sendiri Slim 3.14 dari, ya, baca panduan manual itu yang ada di Slim 3.14 dari senayan.dignas.co.id. Terus kemudian, aktif menulis di blog yang ada di WordPress, yang ada di sini. Terus kemudian, setelah itu saya juga pernah kerja di perpustakaan SMA 1 Kudus, sekitar tahun 2013 sampai 2015 itu di sana. Ya, juga, eh, karena pertama kali di sana penerapan Slim, saya diminta teman di sana untuk membantu dan pada hari malah saya ditawar untuk kerja di SMP 1 Kudus. Terus pernah juga kerja di YPPI Surabaya itu yang apa, dipimpin butri ini juga pernah di sana. itu sekitar hampir satu tahun, sekitar tahun 2000, lama ya, 2016 sampai 2017, itu sekitar hampir satu tahunan. Sebentar di sana, terus kemudian kembali lagi di Kudus sampai sekarang. Terus kalau Slim-nya yang pernah dicoba ya, dari Slim 3.14 sampai Slim 9. Dari Slim itu juga saya belajar macam-macam dari, apa, dari HTML dasar, CSS, database, dan berbagai sistem operasi yang digunakan untuk menginstall Slim. Terus, apalagi ceritakan? Atau ditanyakan belum? Oke, teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di komentar, tanya apapun lah tentang pas ZM harus, mungkin bisa tanya, kalau ada punya masalah apa itu, boleh juga ditanyakan di situ, kalau tak tidak bisa kita jawab sekarang, nanti kita bisa pindahkan jawaban itu di grup WA atau yang lain. Nah, Mas Zai, sebelum dilanjut dan menunggu pertanyaan dari teman-teman gitu kan, background Mas Zai itu kepustakawanan, apakah punya background kepustakawanan pertama, atau juga punya background IT sebelum belajar Slim? Kalau pendidikan terakhir itu hanya SMA IPA, kalau tentang keperustakaan memang dari SMA dulu, sudah terbiasa membaca buku di perpustakaan, jadi ada minat terhadap perpustakaan dan membaca. Oke, kalau background IT itu, ada juga minat di penggunaan komputer ya dulu, ya paling ikut kayak apa, kursus dari LPK yang berdasarkan dan sekolah gitu, jadi ya kayak dasar-dasar Microsoft, tapi ya memang ada ketertarikan terhadap teknologi komputer gitu. Dan sekiring waktu juga belajar, teman-teman juga dari pemisiknya juga dari, juga, gitu. Kalau tritar kemarin juga, belajar apa, burger cloud platform itu juga dari Slim juga, itu penelapan Slim ke GCP. Kalau background IT ya, kalau background dari IT yang formal, kayaknya belum ada, cuma kalau pendidikan IT yang dari kursus atau bootcamp itu ada. Oke, berarti selama ini Mas Zai belajar IT itu, pertama otodidak, yang kedua dari bootcamp atau kursus begitu ya. Kursus, ya. Kalau background kepustakawanan nggak ada, karena justru dari SMA, IPA kan gitu. Bener ya Mas Zai? Nah, ini jadi ini, jadi, kayaknya memperkuat hipotesis saya ini. Siapa, siapa, siapapun bisa jadi pustakawan ini. Tapi saya nggak akan bisa leidur, saya nggak akan bisa leidur ya. Oke, Mas Zai. Ada pertanyaan tadi kayaknya. Oke, Mas Dery ya. Assalamualaikum. Oke, Mas, oke, Mas Gizar, Gires, apa ada rencana menambah QR code selain barcode? Oke, Mas, Mas siapa, Mas Ido atau Mas Arief Samsudin, mungkin nanti bisa bantu bagaimana dinamika tentang penambahan QR code selain barcode itu di SLEM. Meskipun ada yang sudah mencoba menambahkan QR code selain barcode. Oke, nanti Mas Zai juga mungkin bisa memberi pandangan ya, terkait QR code di SLEM. Tidak hanya barcode, tapi QR code. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya dulu Mas Zai, kesan pertama ketika dapat SLEM itu gimana Mas? Ketika mempelajari SLEM, ketika membuka SLEM gitu. Pesan pertama, ya mudah-mudah digunakan gitu. Dan apa? Mudah-mudah digunakan dan mudah juga diterapkan di berbagai perpustakaan. terus kemudian, juga ada berbagai macam komunitas SLEM yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk forum belajar. Oke, jadi berbagai komunitas itu memicu juga untuk Mas Zai belajar terkait SLEM gitu kan? Iya, betul. Tadi kan Mas Zai enggak punya background kepustakawanan tuh, padahal SLEM itu kan ketika dipakai, itu kan logika yang dipakai adalah logika-logika kepustakawanan tuh. Ada bibliografi, ada item gitu kan. Itu kesulitan enggak waktu membuka pertama dan pakai itu di sekolah, sekolah yang Mas Zai kelola itu? Dulu saya waktu kerja di SMA SLEM Jerman Kudus itu saya baca panduan pengelolaan perpustakaan dari buku SMK gitu. Zaman dulu kan ada SMK, Jusen Perkatoran. Itu ada buku-buku pelajaran pengelolaan manajemen perpustakaan yang di gunakan SMK. Saya baca dari buku-bukunya. Dulu juga pernah ada kursus singkat perpustakaan di Unika sampai sebelum dulu sempat daftar, tapi sudah keluar dari SMA SLEM Jerman Kudus gitu. Dulu juga pernah ada di Unika Semarang. Tapi emang kebanyakan perpustakaan saya dulu tidak baca dari buku-buku juga gitu. Dari otodidak juga tentang perpustakaan. Kuncinya adalah membaca dan cari ilmu dimanapun tempatnya berada. Iya, betul sekali. Baik, waalaikumsalam Mas Derry. Ini Mas Derry dari Unpad ya kalau saya salah ya. Benar Mas Derry ya? Kemudian, nah ini Mas Zey, mungkin ada pandangan nih sebelum intermesu aja kita jawab pertanyaan Mas Giras ini terkait dengan QR Code di SLEM itu. Mas Zey gimana pendapatnya itu Mas Zey? Bisa itu bisa diterapkan di SLEM juga gitu. Bisa diterapkan di SLEM, capsept, pakai apa, JS, QR Code itu bisa diterapkan di SLEM. Jadi mungkin nanti maksudnya itu ini ya, QR, apa, barcode itu diganti QR Code gitu. Iya. Iya, baik. Intinya bisa Mas atau Mbak tadi yang bertanya. Kemudian, oke, ini ada salah Mas Zey dari Zulkifli dari SMA Tonasa Pangkep. luar biasa. Tonasa, Tonasa itu Semen ya kalau nggak salah ya? Tonasa. Tempat kata mungkin ya, mungkin, apa, miliknya BUMN tersebut. Baik, kemudian ada pertanyaan juga terkait mengubah barcode label warna di Akasia. Oke, ini kayaknya luar biasa ini pertanyaannya. Mantap, oke, Mimin sudah pernah silaturah voice. Mimin dis Arpus Indramayu pernah main ke Kudus ini. Kayaknya ketempatnya Mas Zey juga. Itu, itu Mas Ilmi itu. Oke, Baik, oke, sebelum kita jawab pertanyaan lagi, saya ingin tanya tuh Mas. Lalu selama ini, apa saja yang sudah Mas Mahrus lakukan terkait dengan Slims ini? Pokoknya, di apakan saja ini? Sudah apa saja? Ya, kayak membuat template opac Slim, kemudian, membuat plugin-plugin sederhana di Slim, testing penggunaan Slim, penambahan fitur-fitur berpelakoran. Oh, ini suaranya, apa, jelas atau ada ya? Jelas suara saya? Jelas. Ya, ya, tadi ada sesuatu sedikit, sekarang sudah jelas. Ya, ya. Jadi, bikin plugin, plugin-plugin sederhana. Terus juga, apa, menulis tutorial di Slim, kudus.id juga, terkaclim juga, gitu. Oke, nah, ini ada yang tanya ini, barusan mau saya tanya, Classroom X Mas Zai, gak update lagi ya? Kayaknya, dulu Mas Zai, pernah ngadain ini ya, kelas online ya, di platform online course gitu. Google Classroom. Google Classroom atau apa ya? Pernah ya? Pernah, pernah. Ya, kemarin sekitar, habis Idul Fitri itu, sempat terputus, sebelum-belum saya, belum saya lanjutkan, gitu. Kemarin hanya beberapa materi, dan berlanjut, ya mungkin, insya Allah, nanti ada beberapa, di, 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 yang kemarin saya buat. Oke. Ini tadi ada yang bertanya Mas Zai, mungkin ada yang sudah menanti-nantikan nih, kelas-kelas berikutnya, yang diselenggarakan oleh Mas Zai Mahrus. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, atau obrolan-obrolan berikutnya, saya sampaikan bahwa, di sini kami juga, atas nama SDC, ingin mengucapkan kepada, terima kasih pada Mas Zai Mahrus, atas nama developer gitu, karena Mas Zai Mahrus, selain mengembangkan komunitas slim, mengembangkan slim, menerapkan slim, dan lain sebagainya, Mas Zai Mahrus juga ikut, berkontribusi di dalam, apa, donasi di dalam pengembangan slim. Ini satu hal yang, kami atas nama SDC, patut mengapresiasi, dan terima kasih, yang sebesar-besarnya, untuk Mas Zai Mahrus, dan siapa saja yang pernah, memberikan donasi pada, SDC dalam pengembangan slim. Baik, Mas Zai, kita lihat lagi. Ya. Mas Zai, kapan plug-in visitor counter, yang menampilkan statistik, pengunjung dan peminjam, di slim sebulian, seperti di Akasia, ini kayaknya, pengguna Akasia, yang pakai plug-innya Mas Zai, kapan plug-in visitor, itu bisa kompatibel, di bulian, Gimana nih Mas Zai, boleh dijawab nih Mas Zai. Visitor, kalau visitor counter, yang ada, yang ada grafiknya itu. kemungkinan ya, kemungkinan ya. Kapan ya? Atau mungkin gini, nanti Mas Zul Gifli, mungkin Mas Zai masih ada, apa, kesibukan dan sebagainya, Mas Zul Gifli bisa kontak, langsung ke Mas Zai Mahrus, gitu. Dan teman-teman, kami sampaikan juga, bahwa di dalam pengembangan slim, itu bisa juga, diterapkan model profesional, jadi tidak, kita tidak menunggu plug-in, yang ada, dan seterusnya, tapi, kalau teman-teman bisa punya inisiatif, meminta seorang programmer, untuk mengembangkan sebuah plug-in, kemudian, dengan reward tertentu, nah, plug-in itu kemudian, nanti bisa disebarkan dalam bentuk, lisensi open source, itu juga sangat dimungkinkan, jadi, kemanfaatannya bisa lebih luas, tapi teman-teman, yang mengembangkan slim, yang ikut mengembangkan slim, programmer-programmer, yang ikut mengembangkan slim, memperbaiki slim, itu juga bisa terpacu, bisa terpacu semangatnya. Jadi, kita bisa saling memberikan manfaat yang, yang saling, apa, yang baik gitu, dalam pengembangan slim ini. Baik, kemudian, ada lagi nih kayaknya pertanyaan, Mas Zai. Oke, Mas Yudh Kifi, nanti kontak Mas Zai ya, dan kita tunggu lagi nanti. Oke, kemudian, aplikasi slim sangat membantu dalam pekerjaan input buku, tapi masih ada kesulitan saya, untuk ngecek jumlah judul, buku sesuai dengan kelas, gitu kan. Ada saran nggak Mas Zai? Berapa judul buku A? Berapa judul buku kelas 400, kelas 500, gitu. Kalau itu sudah ada di pelaporan bawaan slim, itu lah di pelaporan satritik berdasarkan klasifikasi, sudah ada di slim, sudah ada di bawaannya. Sudah ada nih, Bu Widya Suti, nanti bisa dioprek lagi ya, di reportingnya slim, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silakan bisa disampaikan. Kemudian Mas Eddie Mustofabos, kenapa saat input awal buku baru, detail eksemplarnya tidak dicantumkan di awal input. Kan ribet kalau harus input satu per satu, input satu by satu, satu per satu per eksemplar. Padahal satu judul bisa lebih dari lima eksemplar. Oke. Sebenarnya input buku ini, pertama kan input bibliografi, setelah itu input eksemplar. Nah, setelah input bibliografi, input eksemplar itu mau 100, mau 200 itu kan, input bibliografinya cukup sekali gitu. Mungkin nanti Mas Eddie bisa, bisa perjelas ini. Jadi kita tidak perlu masukkan satu per satu, tapi judulnya hanya sekali, eksemplarnya itu bisa di-generate sekian kali. Kalau misalnya itu buku paket bisa di-generate, kalau misalnya buku bukan paket, nanti bisa dimasukkan berdasar kode barcode-nya. Kalau urut, bisa lebih mudah lagi. Oke, kita lihat lagi Mas Zai, mungkin ada pertanyaan lagi. Wah, ini ada apresiasi dari Mas Rief. Mas Zai sang programmer ini. Oke, Mas Zai, sambil nunggu pertanyaan berikutnya. Oke, Mas Zai mahrus, kalau di Kudus sendiri, Mas Zai sudah, apa, pergerakan slims di Kudus, penerapan slims di sekolah-sekolah di Kudus itu, Mas Zai bisa ceritakan sedikit, dan apa yang sudah selama ini Mas Zai mahrus lakukan? Yang pernah dilakukan di sana itu ya, pertama, penginstalan slims di komputer saver mereka, kemudian, kemudian pelatihan kepada pustakawan yang menekan slims, sehingga mereka dapat menekan slims, sampai benar-benar digunakan dari pengikutan data buku, data siswa, peminjaman cetak, kartu anggota, cetak berbarcode, sehingga manajemen perutakan mereka sudah benar-benar menekan otomasi, gitu. Jadi, bukan saja mereka install, tapi benar-benar digunakan di pekerjaan perutakan mereka sehari-hari. Kalau penerapan sendiri di daerah kudus, mungkin Mas Zai bisa ceritakan penerapan slims yang sudah betul-betul digunakan sehari-hari itu sudah banyak belum? Sudah banyak, sudah ada sekitar lebih dari 10 perpustakaan itu sudah menekan slims, ada yang, dan rata-rata itu dari SMA sederajat dan SMP sederajat, kalau SD jarang, karena SD kan mereka biasanya merangkap dari perpustakaan dan juga merangkap, ada merangkap guru, ada juga merangkap sebagai admin dapodi, jadi ya perpustakaan di SD kadang-kadang mereka hanya sekedar dikutukan saja, gitu. Jadi benar-benar merawatkan slims itu ya rata-rata dari SMP sederajat dan SMA sederajat. Oke, dan dari 10 itu kan yang teridentifikasi atau Mas, saya mah harus tahu nih, mungkin yang tidak teridentifikasi lebih banyak lagi. Ini masih sering dipanggil-panggil di sekolah-sekolah itu ya, Mas? Alhamdulillah masih. Masih. Ya kadang-kadang ada juga yang apa, Banten menginstalkan slims mereka di online, di hosting, atau di software mereka juga ada, gitu. atau di VPS mereka juga pernah. Baik, Mas Zai. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ada pengalaman menarik ya, Mas? Ketika masang slims atau melayani teman-teman yang minta dibantu dalam penerapan slims, gitu? Kalau penerapan pengalaman meraih, semua juga menarik. Karena semua juga saya menarik. Dulu juga pernah ada Pak Putu dosen Udayana Bali itu juga pernah datang ke Kudus untuk mewawancara tentang komunitas slims. Beliau pernah membuat riset tentang komunitas perpustakaan yang berkaitan dengan IT dan beliau mengangkat tentang komunitas slims. Beliau menemui beberapa orang-orang yang aktif di slims, termasuk saya mewawancara tentang apa saja itu slims, bersapa saja komunitas slims dan bagaimana komunitas slims berkembang di daerahnya, gitu. Terus pernah juga itu dari teman daerah lama juga pernah ke Kudus itu beliau itu kepala sekolah alam di sekolah alam itu sekolah yang baru dirintis dan sudah sekitar 4 tahun lah sekolahnya dirintis dan beliau benar-benar menerapkan literasi di sekolahnya dan dia beliau ingin menerapkan slims di SD alam yang beliau bina dan beliau datang ke Kudus juga apa belajar slims ke Jawa dari Lampang ke Jawa juga pernah ada yang juga dari Interimah juga pernah selat selat dari berbagai daerah pernah juga itu dulu Mas Mas Lujuk juga pernah ke Kudus juga pernah itu Mas mencucupi di Magelang kadang-kadang juga pernah keluar ke Kudus juga pernah itu dari dari selim itu juga jadi bisa apa mencucupi berbagai macam makanan di Indonesia tidak hanya komputer saja oke karena selim bisa mencucupi makanan dari berbagai tempat di Indonesia ini kayaknya memang ini apa daerah Kudus itu kan bumi bala wali banyak orang yang nyari ngaji kalau dulu kan ngaji dan saya kira sampai sekarang ini orang-orang dari orang-orang dari berbagai tempat ke tempat masih logis ada hubungannya dengan sejarah wali yang ada di Kudus orang-orang datang ke situ untuk belajar dulu belajar agama sekarang juga masih belajar agama ini belajarnya belajar selim 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 selatuh rahmi selatu ya kayak apa sih salim mengunjungi sesama pengguna selim siap oke ini ada komentar dari mas eddy ini lho bos oprek itu sebenarnya harusnya ada harga cuma tukang oprek juga butuh pemasukan kecuali dari APBN ada dana untuk kembangkan oke terima kasih mas eddy harusnya mas menteri nadim diundang ke forum ini wah iya ya kok tau sekarang dimensin ini tau dia join disini ya baik kemudian ada lagi cara install selim cara install slim 9 bullion versi developer selalu gagal oke gimana caranya mas saya berhasil ini sangat teknis ya nanti bisa di apa kita bisa kita bisa lanjut di grup WA slim misalnya tapi pasti bisa karena yang lain pun bisa tapi nanti mungkin saya punya tips-tips gagal biasanya dimana gitu oke kemampuan oke ganti password tapi lupa cara mereset oke import bibliografi oke mungkin ada beberapa ada tanggapan mas terdekat beberapa pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi pertama itu cek dulu di sistem operasinya apakah 32 bit atau 64 bit 64 bit ya nanti setelah itu download download sum yang sesuai dengan sistem operasinya nanti akan lancar di ketika instalasi slim di laptop atau di komenternya biasanya sih ketika error itu nanti ada pesan errornya itu error dimana jadi kita bisa menelusri kesalahannya dimana atau paling mudah itu pakai pslim tinggal download ekstrak dan sudah jalan dan rata-rata pengguna slim 9 itu mereka kesulitan jika mereka menggunakan windows 7 yang 32 bit karena sum yang 32 bit sekarang sudah tidak ada kalau yang ingin ingin sudah pakai peslim itu sekarang sudah ada sekarang sudah ada peslim yang 32 bit itu kemarin saya tidak pernah install di laptop yang 32 bit tinggal ekstrak dan sudah jalan tidak perlu menambahkan library windows tinggal ekstrak dan sudah jalan tanpa ada pesan errornya begitu ya mas Rief jadi kalau mau lebih mudah bisa pakai portable slim atau pesenayan peslins tinggal ekstrak kemudian pakai tapi kalau tetap mau install ini kayaknya kalau di mobil ada realman use tripadal ini kalau real librarian install slimnya dari source coding pastikan sumnya atau php mysql itu support sesuai dengan yang diseratkan untuk slim kalau saya ganti password tapi lupa cara mereset bagaimana gimana saya ganti password tapi lupa cara reset password nya itu paling mudah kita hapus table user yang ada di sim yang lupa password diganti dengan table user yang masih asli itu nanti akan berubah menjadi admin lagi jadi ini semacam di reset langsung dari database nya form import untuk bibliografi itu sebenarnya yang baik bagaimana karena setiap importing ada sejebak adakah link for importing data yang bisa memudahkan memasukkan data import ini kalau import bibliografi biasanya terkait dengan format CSV yang juga import kolom harus tepat sangat teknis ini mbak Vanali mungkin nanti bisa disambung jadi pastikan CSV dan pastikan kolom nya benar kemudian oke saya migrasi dari SLA ke Slim mohon bantuannya data lama mau dipindah ke Slim apa hasilnya tidak berantakan kan beda software gimana ini mas saya pernah gak mas SLA oke apapun lah SLA itu apa tapi mungkin database nya sama SGL juga mas Mungkin bisa disewap kalau selama itu datanya sama SGL kemungkinan tetap bisa ya mas saya boleh ada tangkapan tentang migrasi migrasi cara paling mudah migrasinya yang penting di SLA kita bisa export import data bibliografi dari SLA dari SLA kita export data bibliografi menjadi Excel atau CSV setelah itu nanti kolomnya disesek dengan format yang ada di SLA setelah sesuai baru diimpor ke dalam SLA oke seingat saya import itu biasa terganggu saat ada karakter petik ya biasanya juga begitu SLA tidak bisa pindah sudah pernah di Malang saya sendiri juga belum lihat SLA itu bentuknya seperti apa bentuk database seperti apa tapi mungkin nanti atau kalau teman-teman ada yang mau berbagi database SLA mungkin kita bisa operai bareng tuh yang punya database SLA bisa kirim notifikasi ke Instagram Slims ini nanti kita bisa operai bareng bareng saran mas Slimstore diperbanyak lagi oke siap ya Slimstore jadi teman-teman yang mungkin punya produk plugin di Slim bisa juga ditaruh di Slimstore nanti bisa juga dibanderol plugin ini berapa harganya dan lain sebagainya oke kalau mau tahu SLA buka saja websitenya SMA N1 Malang oke halo halo mas suara saya masih sudah sudah ini tadi saya share share link file CSV yang bisa diimpor ke dalam Slim oke baik mas saya marus ini kayaknya ada pertanyaan di atas tadi tapi agak ke scroll jadi ini mbak Widya Stuti saya perpustakaan SD jangan gitu loh tadi kenapa ya oke mohon maaf mbak Widya Stuti kalau misalnya ada yang kurang terkenan ya oke sekarang sudah ada oh ya baik mas Lim ya mas saya harus saya tahu mas saya kan mengoprek mengoprek slim kemudian kalau kan kaitannya dengan coding yang ada di ada pendapat tidak terkait dengan coding dan slim mungkin teman-teman yang lain di pustakawan sekolah atau yang lainnya ini kalau lihat coding itu kan mungkin ada yang sudah pusing duluan pendapat pendapat mahrus yang tidak punya background IT secara formal mungkin tidak ada background kepustakalanan secara formal pendapatnya tentang coding yang ada di slim itu gimana dari slim sendiri itu kan ada dua jenis dari front end itu untuk membuat template tampilan dan back end yang di bagian database-nya nanti minat dimana misalkan minat di template itu yang nanti belajarnya HTML, CSS JavaScript gitu ada kurs gratis itu kita bisa belajar dari video tutorial ini coba saya carikan sebentar nanti saya share link-nya jadi ketika ya memang mau tidak mau memang harus terbiasa melihat kode-kode kayak ya paling tidak sudah terbiasa melihat HTML gitu jadi nanti ketika melihat barisan kode yang banyak itu tidak sampai semata jadi biasakanlah melihat baris-baris kode nanti akan bisa pertama kali dulu saya belajar pertama kali itu ya memang HTML CSS gitu terus setelah terbiasa nanti berkembang lagi menjadi framework misalkan pakai framework CSS bootstrap atau yang terbaru sekarang tidak pakai Tailwind CSS yang telah lihat-lihat di di stream 9 sekarang sudah pakai Tailwind CSS ini di depan komer saya sambil browsing oke gak apa-apa nanti kalau ada informasi yang bisa disampingkan di komentar baik belajar CSS belajar HTML belajar PHP kemudian belajar berbagai framework begitu dan itu tanpa pendidikan formal IT dan ternyata juga bisa artinya teman-teman di sini yang di di Instagram ini kesempatan untuk bisa itu terbuka bagi siapapun sebenarnya gantung kita mau belajar atau tidak just do it sebenarnya juga mau belajar cuman sepertinya tingkat belajar saya tidak sedalam mas saya sehingga ya kayak gini saja saya baik teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin oke mas Fauzi matur saya terbabos oke siap kemudian pertama ini yang oke kemudian apa lagi nah hal migrasi sepertinya oke ini mas mas Derajat ini ada yang komentar gampang-gampang mudah yang penting kita tahu metadata dari si sistem yang mau dimigrasi ke SLIM mapping tabelnya jadi betul kita harus mapping mapping tabelnya dulu oke terima kasih mas Derajat oke mas Ramdhani mas Ramdhani ini dari Medan Area kalau tidak salah terima kasih sudah bergabung ah ini ada pertanyaan nih dari mas Bambang Untoro yang menjadi penyemangat mas Zai untuk ngoprek SLIM oke ini buka-bukaan aja mas Zai oh ya pertama memang menjadi pekerjaan saya yang terkait web jadi ya terpaksa memang mau tidak mau memang harus belajar tentang teknologi web di kemarin saya juga pernah ikut bootcamp ReactJS itu tentang web development menggunakan framework javascript web yang dibuat oleh Facebook gitu apa yang menjadi penyelapannya manat masih untuk ngoprek SLIM karena ya memang karena pekerjaan saya terkait web jadi mau tidak mau ya memang harus belajar tentang teknologi web misalkan saya mau ngoprek SLIM mau tidak mau ya jadi saya harus belajar seru tentang SLIM karena terkait dengan pekerjaan jadi ini terkait dengan pekerjaan mas Zai kemudian terkait dengan IT atau website sehingga ya mau tidak mau harus noprek SLIM mungkin ada klien dari perpustakaan dan lain-lain yang pesan pesan plug-in atau yang lain oke begitu mas Bambang Untor kemudian ayah ini mas Ramdhani untuk noprek SLIM apa harus jadi programmer mas atau pustakawan bisa jadi programmer nah ini kita dengar ini pernyataan atau jawaban dari seorang yang bukan programmer formal dan juga bukan pustakawan formal gimana mas Zai untuk noprek SLIM apa harus jadi programmer atau pustakawan bisa jadi programmer kalau itu sih tergantung minat kita ingin mengembangkan selim dan terkejar misalkan pekerja di perustakaan ingin menambahkan suatu plug-in yang dia mau tidak mau memang harus belajar sendiri yaitu tergantung kita sendiri mau belajar apa tidak karena untuk menambahkan fitur baru di SLIM itu tidak harus tidak harus berpendidikan IT siapa saja pun pasti bisa untuk untuk mengembangkan SLIM masalah mau belajar oke terima kasih mas Zai nah ini saya jadi ingat pernyataan kemarin ketika ngobrol dengan mas ilmi di indramayu ilmi di perpus indramayu di kongko bareng yang pertama jadi dengan SLIM itu ada orang yang mengawali belajar perpustakaan itu dengan SLIM dan mengawali belajar programmer itu dengan SLIM dengan pernyataan ini mas Zai gimana ada tanggapan gak terkait dengan pernyataan ini bisa karena paling pas untuk menyatakan itu memang mau gak memang harus memaksa diri sendiri untuk belajar programming agar bisa mengembangkan aplikasi yang sedang dipakai misalkan teman-teman yang belajar programming yang free itu pun banyak kok channel-channel youtube yang bisa kita belajar free misalkan dari Pak Sandika Gale di web programming itu juga ada di sana yang berbahasa Indonesia kalau ingin yang free itu juga ada free code cam itu juga di sana kita juga bisa belajar programming dari berbagai macam bahasa program ada PHP ada JavaScript bahkan dasar-dasar HTML ada di disini di free code cam .org ini linknya sudah saya kirim disini oke terima kasih ada pertanyaan lagi langkah awal apa yang ditempuh untuk membangun slim di tiap daerah pengalaman masa ini di kudus gimana pengalaman kalau penerapan slim itu yang pertama kali itu ya memang kepala perusahaannya dulu untuk untuk mau maju karena untuk penerapan sebuah sistem informasi pertama kali yang harus menyetujui adalah kepala pimpinannya misalkan di sekolah ya kepala sekolah misalkan di perusahaan daerah ya kepala dinas perpustakaannya misalkan ada sebuah pustakaan di sekolah dia mau merapkan slim tapi belum ada support dari kepala itu sebagian besar mereka belum bisa maju karena terkait dengan pengadaan perangkat yang digunakan untuk penerapan slim misalkan misalkan saja tentang priper di perustakaan pun mereka harus apa harus pinjam ke kantor tata usahanya dengan adanya pengajuan ke kepala itu nanti penerapan sistem informasi itu jadi lebih mudah diterapkan karena penanggung jawab kertak memang dari kepalanya kecuali di beberapa sekolah atau di beberapa kasus pustakawan mau berkorban dengan laptopnya sendiri dulu dan lain sebagainya tapi ini kasus khusus itu kita bisa ya persoalannya kan tidak semua pustakawannya punya laptop jadi support pimpinan jadi penting baik masa ini ada pertanyaan berikutnya oke kalau kita input ebook yang gak ada fisiknya ketika sudah diunggah maksudnya berkas pdf-nya diunggah kadang-kadang berkasnya muncul kadang-kadang gak muncul pernah punya kasus seperti itu gak mas itu pertama file file-nya harus bisa terupload di server-nya pastikan di max upload-nya sudah di berbesar terus kedua kalau dia sistem operasinya Windows sudah pasti sudah bisa masuk terupload misalnya dia pakai Linux ya harus ubah-ubah akses di folder upload pdf-nya terus kemudian file pdf itu tidak diproteksi dengan password jadi dia nanti langsung bisa muncul ketika di-stream di diopek-nya slim di browser-nya oke jadi max upload-nya juga harus ditentukan siapa tahu nanti file-nya ada 50 megab tapi ternyata upload maksimalnya masih di-setting default misalnya masih 20 megab maka akan gagal itu harus diperhatikan kemudian jenis file-nya juga harus diperhatikan siapa tahu jenis file-nya bukan pdf tapi apa ya apa bukan pdf yang e-book itu apa e-pub atau yang lain itu harus dipastikan dulu ya oke kemudian assalamualaikum saya sumarno dari kalimantan tengah oke selamat malam mas sumarno mas sumarno dari kalimantan tengah kalimantan tapi namanya nama jawa ini mas ya tetangga saya ya untuk memasang link para jawa di mana oke untuk memasang link di mana ya tanya untuk memasang link gimana ya link ya oke oh mas itu menambahkan menu navigasi yang ada di atas itu mungkin iya oke itu di mana yang paling tepat ada saran gak mas itu di di template-nya di bagian nav oke sebentar saya bukakan kodenya itu di bagian slim kemudian template 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 kemudian default yang biasa dipakai kemudian asset default kemudian part di bagian navbar php iya itu nanti ditambahkan di disitu jadi mas sumarna harus buka codingnya slim dulu template apa yang mau dipasang link itu kemudian nanti dibuka template-nya di edit kodenya kemudian diletakkan disitu nanti akan sangat teknis tapi prinsipnya begitu ya ini kalau pertanyaannya terkait di file mana mau memasangnya tapi kalau diletakkan dimana nah itu di apa di opek itu tinggal milih itu dimana mau ditempatkan mau sejajar dengan yang atas atau mau ditaruh di footnote di footer atau di yang lain sebagainya oke nanti tergantung dari mas sumarna oke mas untoro gagal fokus sama spionnya ya sorry mas ini di garasi masih dikelihatan spionnya oke maaf tadi aku nanya belum dijawab aduh mbak fitria pertanyaannya ya mbak fitria ini di atas oke apa cekat lagi bagaimana cara untuk password admin diheg ketika seling sudah online bagaimana solusinya oke nah mbak fitria saya bisa dijawab mas saya yang mana yang password diheg ini ya pertama itu sudah diganti bukan yang admin admin dan pastikan gunakan slims yang terbaru slims yang terbaru itu bisa di download di github di github slims github.com garis miring slims oke jadi pastikan pakai slims yang terbaru terbaru nanti bisa diperbaiki password yang aman itu seperti apa kombinasi dari angka huruf dan karakter unik dan lain sebagainya ada huruf besar huruf kecil dan lain sebagainya pastikan itu kemudian oke masih ada pertanyaan lagi memperbaiki bahasa dan menambah bahasa jawab bagaimana caranya oke sebelum saya menjawab ini kayaknya dua minggu yang lalu sudah ada kelas online yang terkait dengan menambah bahasa ini kalau teknisnya masih boleh menjawab menambah jawaban saya ini kalau pemenangan bahasa itu ada di di poedit ada di slims kemudian lib lib kemudian lang lokal itu nanti ditambahkan di situ ini saat ketikan di lokasinya oke sambil nunggu saya dua login oke 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 baik mbak fitria tadi mungkin pertanyaannya bisa ditulis ulang mbak mohon maaf mungkin ke scroll di atas tidak terbaca gitu oke ada pertanyaan ini mbak Zai ya ya boleh ini ada ada kendala agar pengunjung slim bisa terdata yang online kunjungannya agar pas buka slim yang pertama tampil adalah visitor counter gimana caranya oke jadi ketika buka slim itu yang tertampil pertama visitor counter gimana caranya kita bisa pakai jQuery redirect kita edit template di slingnya jadi sekitar beberapa menit nanti dia akan redirect sendiri oke ini saya sambil satu oke mas tadi yang bertanya mas mas iman jahari jadi kalau ketika buka slim langsung masuk ke visitor counter itu ada bisa ditambah coding tersendiri tapi ketika visitor counternya itu ada di komputer yang khusus untuk siswa itu bisa juga langsung di set supaya yang baca visitor counter itu bisa misalnya ketika buka browser yang terbuka langsung slim di visitor counter itu cukup setting di browsernya bisa tanpa harus coding dan lain sebagainya itu tapi kalau 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 yang pengen otomatis itu kita menambahkan sendiri pakai jQuery redirect ini sudah saya kirim linknya dan memang tidak langsung praktis tapi mau tidak mau memang harus memaksa diri untuk belajar tutorial seperti yang jQuery seperti ini ini ada tutorial saya kirim jQuery redirect web page jadi setiap beberapa menit dia akan berpindah sendiri ke halaman lain dengan perintah yang ditambahkan di jQuery yang ada di template-nya slim jadi ini luar biasa ini setiap jawaban langsung dikasih rekomendasi belajarnya di mana malam ini sangat spesial ada pertanyaan apa kelebihan slim sebulian daripada akasial ada jawaban mas saya slim sebulian sama slim akasial kelebihan kalau perbedaan kalau perbedaan teknisnya di slim bulian itu sekarang sudah pakai teranggok yang dianggap lebih baru dari ghost trap sebenarnya sama saja terus perbedaan secara spesifik itu di pemproses eksempar bibliografi yang di slim belian itu lebih nyaman dibandingkan pemproses eksempar yang ada di slim 8 akasia ya perbedaannya ada di situ di pemproses eksempar ketika kita menambahkan buku yang ada eksemparnya banyak itu kan ada pemproses eksempar jadi kalau di slim yang 9 itu lebih mudah karena ada kayak prefix besar ketika mau menambahkan eksempar barcode-nya terus perbedaan perbedaannya lagi itu di template opak sudah jelas berbeda karena di opak bawaan slim 9 itu ada tampilan buku-buku terbaru yang di input terus kemudian ada buku-buku yang favorit akan tampil di depan kemudian ada pemustaka yang sering meminjam dan berkunjung tampil di depan terus sim 9 itu untuk post pemisah topaknya itu lebih mudah dibandingkan yang di slim 8 ya semuanya sebisa mudah sama memaksa diri untuk belajar lebih oke oke kemudian nanti tadi mas nah mbak fitria tadi sekarang kan slim yang kupakai belum online tapi sudah input buku semua gimana cara mengonline kan sangat teknis tapi boleh dikasih glownya mas gimana mengonline kan slim bisa pakai free hosting juga bisa di sgid hostinger itu ada 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 hosting gratis yang bisa dicoba dicoba untuk untuk mengonline kan slim ya ya dan mungkin malam ini ada teman-teman yang membuka jasa mengonline kan slim bisa bantu mbak fitria tadi silahkan nanti dicapri begitu silahkan dibantu untuk mengonline kan slimnya oke kemudian oh yang mas iman tadi untuk merekod orang yang berkunjung ke slim yang sudah online mas jadi ini kayaknya kayak apa counter visitor counter visitor tapi yang online yang membuka slim itu bisa tapi harus nambah coding ya saya kira mas saya iya supaya terlihat tapi ada juga yang pakai ini pakai apa pihak ketiga yang free jadi kayak apa viewer yang merekod viewer itu free ada oke ada bentar bentar kemudian ada lagi nah nah ini pertanyaan dari purpose isi isi Jogja ini mas Ido nanti bisa juga bantu jawab apakah nantinya kalau data koleksi sudah ratusan ribu masih bisa stabil kah kalau pakai slim mas saya ada ini kayaknya ada bisa bisa tentang kemarin itu di mas Ido pernah buat buat apa sih tutorial online atau kursus online itu kemarin tentang menggunakan elastik untuk mempercepat pencarian itu masih bisa status dengan penambahan elastik oke jadi jawabannya bisa mas perpus isi Jogja mas Derry dari UNPAD mungkin masih ada disini bisa bantu jawab di UNPAD itu ratusan ribu karena menggabungkan sekian status dari berbagai fakultas dan tetap bisa oke bisa mas perpus isi Jogja mungkin nanti bisa ikut kelasnya mas mas Ido Ales tentang elastik oke saya minta geoprek mas Dyes tim 9 bulian versi developer oke nanti bisa Jabri ya slim yang kupakai slim Akasia ini mbak Fitriya Palupi tadi ya yang bertanya terkait lokal host oke bisa mbak Fitriya nanti bisa di online kan oke bisa Jabri Mas Zaye nanti setelah ini silahkan oke nah ini Derry mas Derry UNPAD data koleksinya 200an ribu oke mungkin ini bisa jadi bisa jadi pembanding dengan perpus isi Jogja tadi yang juga pakai slim cara menambahkan duit bahasa contohnya bahasa Indonesia Inggris ini maksudnya duit bahasa pengantarnya ya oke oh iya pengantar kan di slim sudah ada beberapa itu bahasa Indonesia Inggris Arab dan seterusnya tinggal memilih saja oke map di slim 9 itu fungsinya untuk apa lagi ya untuk apa di perpustaraan kami dan penggunanya bagaimana oke saya bantu jawab ya map itu untuk kita bisa menentukan posisi perpustaraan itu di map yang ada di slim 9 sehingga kalau ketika ada orang klik map itu di web kita di op kita dia akan tahu posisi perpustaraan kita itu di google map ada di mana gitu oke kemudian ada pertanyaan lain mungkin oke mas saya sudah install same aduh ketutup ini sudah install same dan portable slim tapi ketika saya tutup dan login ada data yang hilang ada kasus seperti ini mas saya mungkin masih pernah menemukan kasus serupa saya coba saya saya spesem saya 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 hai 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 oh mohon maaf teman-teman kayaknya ada kesalahan teknis tadi ke pencet apanya gitu sehingga jadi n jadi selesai mohon maaf sekali atau mungkin ada sesuatu yang membuat Hai apa terputus saya mohon maaf sekali kita lagi Mas saya mahrus untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan dan mohon maaf jadinya rekod yang tadi hilang ini ya Mas Dery putus mohon maaf sekali kita tunggu Mas Zai gabung lagi Oh iya tadi pas satu jam mungkin saya mohon maaf sama sekali udah Oh iya 45 oke oke saya tidak melihat jam tadi Hai auto disco Oke kita tunggu lagi Mas Zai ya 20 enggak enggak terasa ini sudah 24.5 ya benar satu jam ini kayaknya saya menyelesaikan beberapa pertanyaan tadi oke Mas Zai ternyata enggak kerasa sudah satu jam tadi sehingga terputus bisa oke menyelesaikan beberapa pertanyaan tadi sudah terhapus ya pertanyaan saya mau maaf sekali dan yang tadi jadi enggak terrekam terkait dengan jadi mengingat-ingat atau mungkin teman-teman ada yang bertanya silahkan disampaikan lagi tadi tentang data yang sudah ratusan ribu itu tetap bisa tadi di perpulsa empat ada yang sudah 200.000 koleksi itu juga masih jalan dengan Elasticsearch tentunya dan teman-teman yang lain bisa manfaatkan juga fitur-fitur yang ada di selimiti untuk pengelolaan perpustakaan Oke mungkin ada pertanyaan silahkan Mas Zai mahrus belum ada pertanyaan yang lain Oke Mas Zai ada satu ini enggak satu pesan khusus buat teman-teman pengelola perpustakaan sekolah perguruan tinggi maupun komunitas slim gitu di yang sudah bersenggungan dengan teman-teman komunitas ini apa sih yang yang jadi pesan Mas Zai untuk teman-teman kesan dulu deh sorry kesan dulu apa kemudian baru pesan kesannya ya kesannya penggunaan slim teraturata mereka sangat semangat untuk menambahkan fitur-fitur baru ke dalam slim gitu dan untuk mau menambahkan ya mau tidak mau ya memang harus belajar tentang pemrograman web sehingga apa yang diinginkan itu akan dapat ditambahkan ke dalam slim oke terus kemudian iya terus 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 tinggal belajarnya oke tinggal belajarnya ya terus terus kemudian sekarang juga pesannya jangan lupa kemudian kemudian aku dapat ya sal congestif ini copy oke pak ini nama rupanya ya sudah akan menguang mau mungkin Nah, kalau tentang kepustakawanan di Indonesia Sebagai orang yang bersinggungan dengan para pustakawan Tapi belajar perpustakaannya atau tidak Teman-teman pesan buat teman-teman pustakawan apanya? Benar ya? Pesannya ya harus siap dengan pilihannya Misalkan kalau ingin penggembangan stream ya harus siap belajar lebih dalam tentang pemrograman web Jadi apa yang di inginkan itu akan terwujud Dan satu lagi harus siap dengan bahasa Inggris Karena memang panduan dari pemrograman web sebagian besar memang dari bahasa Inggris Kalau video tutorial itu ada juga sih di Youtube Tapi untuk panduan pertama kali ya paling lengkap itu memang dari bahasa Inggrisnya dari yang panduan resminya Oke, terima kasih Mas Zai Ada pertanyaan lagi ternyata ini Mas Zai Boleh ya Mas Zai? 10-15 menit lagi boleh ya? Iya siap Ini purpose isi Jogja tempat saya ada lampiran data yang sudah saya upload berupa file PDF Kalau nanti terdapat ribuan file apakah berpengaruh pada slim? Kalau itu tergantung juga dengan hardware-nya Kalau hardware-nya RAM-nya rendah juga nanti akan susah memproses pencariannya Karena juga itu sama seperti kita gunakan komputer biasa Kalau RAM-nya tinggi ya mempercepat Terus kemudian prosesnya dengan kecepatan tinggi ya juga akan mempercepat Kalau masalah file upload Itu misalnya kalau pakai hosting Itu saya sarankan Mending kalian di-upload ke Google Drive Nanti link-nya ditaruh di link Yang ada di bawah lampiran Itu di slim juga bisa Melampirkan PDF Yang berpaling yang Dari repository luar misalkan Google Drive Jadi nanti tidak akan membuat penuh yang ada di hosting-nya Kalau kita pakai data server yang dari server sendiri itu Lebih bebas lagi karena biasanya kapasitas server-nya akan lebih besar Itu sekilas tips untuk menangani file-file upload stream yang besar Jadi kalau misalnya banyak file-nya dan pakai hosting Bisa juga diakali dengan file itu ditaruh di Google Drive Upload ke Google Drive Kemudian nanti link-nya dikirim di bawah lampiran attachment Oke siap Mungkin kita juga harus bedakan juga ya Mana yang dikelola oleh computer Mana yang terkait dengan storage Mana yang terkait dengan Spek Spek hardware dalam arti RAM dan lain sebagainya Kalau file PDF itu banyak Berarti ini terkait storage-nya Tapi kalau nanti database-nya yang banyak Ini berarti terkait dengan slips-nya Yang tadi sudah ada solusi Dengan elastic search Dan tentu saja RAM-nya harus tinggi dan lain sebagainya Begitu Baik Terima kasih mas Perpusisi juga Kemudian Aduh Bisa nggak nih? Kita menggunakan slim untuk menyimpan data inventarisasi Misalnya meja kursi Pertanyaan yang luar biasa ini Oke Terima kasih Sebelum itu dijawab Oke terima kasih mas Deri Yang sudah bantu jawab Bergantung spek server ya Konfigurasi server Sudah mendapat hits Atau request download Yang banyak secara bersamaan Dan lain sebagainya Oke Mungkin nanti bisa Ini purpose Isi Jogja tadi Bisa jabri juga ke mas Deri Adrian Yang punya pengalaman Banyak ini terkait dengan pengeluaran slim di Unpad Oke ini mas Bisa nggak kita menggunakan slim Untuk menyimpan data inventarisasi Misalnya meja kursi Dan lain sebagainya Ini pertanyaannya bisa nggak mas Jawabannya bisa atau nggak mas? Hmm Karena itu biasanya mereka Miskomunikasi kata inventarisasi yang diseling Dengan inventarisasi yang biasanya di perkantoran Karena yang dimaksud Inventarisasi yang diseling itu adalah Mendata data kursi yang benar-benar ada Dan yang hilang Sedangkan Di pustakawan itu Biasanya mereka menangkap inventarisasi adalah Mendata Perabotan yang ada di perpustakaan Kalau jawabannya bisa atau tidak Jangan pakai slim Jangan pakai slim untuk inventarisasi Perabotan perpustakaan Karena Berbeda fungsinya Gitu Oke Tapi kalau pertanyaan bisa nggak dan nggak Kalau dipaksa atau bisa mestinya ya? Bisa Tapi tidak Tidak direkomendasikan Karena Itu beda apa? Beda penggunaannya Kecuali mungkin ini ya Mas Zey Apa? Teman-teman ada yang mau memodifikasi data bibliografinya Dengan Disesuaikan dengan Kepentingan Misalnya kalau meja itu nama 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 alat Kemudian Perolehannya dimana Beratnya Dan seterusnya Jadi Jadi Kalau bibliografi di slim itu kan untuk koleksi buku Gitu kan Judul pengarang penerbit Nah itu dimodifikasi dulu Menjadi Metadata Untuk inventaris Nah itu bisa Inventaris Nanti Nanti bisa menyesuaikan Jadi pertanyaannya bisa Mas Tapi ada effort lagi untuk memodifikasi metadata Atau Atau Kalau Kalau pertanyaannya Biasa apa enggak atau Pengen yang lebih Mudah itu sebenarnya Kalau kita cari-cari di GitHub itu ada Microsoft Cloud Untuk inventarisasi barang Kita tinggal Nanti download disana digunakan untuk Inventarisasi barang Daripada kita Mengotak ATL di dalam slim Kita pakai asli lebih Jadi nanti kita cari di GitHub Biasanya ada Aplikasi inventarisasi barang Oke Jadi Itu yang ada pesan dari Probus isi Jogja Kami menggunakan servos sendiri Mas gitu Ya kalau Ini perlu cepat Servos sendiri itu malah Lebih bagus Karena Biasanya kapasitasnya lebih besar Ini saya kira melengkapi Jawaban dari Mas Dery tadi Karena menggunakan servos sendiri Maka masinya lebih leluasa untuk Melihat bagaimana hitsnya dan lain sebagainya Oke Ya kalau di Google Drive lampirannya Terkendala filenya yang close access Barangkali ada saran Mas Oke Oh jadi gini mungkin ya Jadi di slim itu untuk Akses filenya Itu harus login dulu sebagai member Itu bisa diakali seperti itu Jadi URL ke Google Drive nya hanya bisa diketahui Ketika Seorang itu login ke slimnya Bisa diakali seperti itu sepertinya Oke Atau Ya Mas saya mungkin bisa menambah Kalau di Kalau di Google Drive lampiran di kami terkendala dengan file yang Sifatnya close access tertutup dan tidak ada saran Kalau itu kalau di Google Drive itu kan ada pengaturan filenya nanti dibuat Publish nanti dia bisa di share Tanpa harus login Ada di pengaturan Google Drive Kemudian ada lagi pertanyaan Bagaimana angka benar dalam penggunaan program slim pemula apa saja yang harus di install dan Selain pas sistem pada bagian mana lagi yang harus kita ubah dari stream itu Permanent milik kita Kalau milik Permanent milik kita itu kan ternyata intro ya Kalau permanent milik kita itu maksudnya Ya pertama ketika sudah di install ya diatur di pengaturan sistemnya nanti ada Nama provistakaan terus nama Sebenam provistakaan nanti nanti bisa disetting disitu Oke Baik terima kasih Jadi Slim itu software open source Eh Lisensi Seperti Hendry Wecaksono dan Mas Ari Nugraha itu Tapi semua orang yang Menangkan Mengembangkan Mengembangkan Menyebarluaskan Dan lain sebagainya Begitu mas Sudah mungkin nanti kita bisa ada Ini ya Satu sesi khusus itu ngobrol bareng developer gitu ya Agendakan deh Baik Kemudian Oke Terima kasih mas tutorial Slims Jadi buat Yang pemula belajar Slim Bisa langsung cek Instagram dan YouTube tutorial Slims Oke begitu ya Akhil dari Makassar Cara mengetahui yang membaca lampiran berkas bisa terdata di Slims Oke ini kayaknya Ya history yang membaca lampiran Ini belum ada mungkin ya di Slim Bulian Ada saran mas Zai Kalau ada yang mau nambahin itu gimana caranya Kalau Ya itu harus Merubah Merubah shortcode yang ada di Slim Terkait Di Nanti anggota Harus login dulu Mereka login berdasarkan ID nya Dan nanti akan Terhitung ID nya yang Sudah Mengakses file PDF yang ada di Slim Karena tidak bisa langsung Jadi Jadi ya Harus merubah shortcode yang ada di Slim Intinya sih Semua yang diinkan di Slim itu bisa Asalkan mas Maku Mau menambahkan Fungsi-fungsi baru ke dalam Slim Oke Terima kasih Mas Zai Ada pertanyaan Ada pertanyaan Adakah pelatihan untuk Slim terkait dengan Pustakawan yang ada di Lampung Jadi di Pustakawan Sorry Di komunitas Slim Lampung ada Mas atau Mbak tadi Silahkan nanti bisa Jabri ke kami lewat Instagram Nanti bisa kami berikan kontaknya teman-teman Slim Lampung Terima kasih Tanya lagi Saya bingung membedakan tipe kolektif textbook dan referensi apa cirinya Oke ini terkait dengan Pustakawanan ya Mungkin nanti kita bisa Atau Mas Sumarno bisa baca-baca lagi deh Tipe koleksi textbook referensi Oke Kontak komunitas Slim Lampung Oke Kak Din Oke terima kasih Ya baik Mas Zai Kita sudah satu jam lebih ini Mas Zai Masih ada Dan teman-teman masih bertahan di sini Meskipun tadi sempat Perputus karena waktu habis Dan Ada Closing statement Mas Zai Closing statement Terima kasih teman-teman yang sudah Bergabung di live Instagram ini Mohon maaf kalau ada Kata-kata salah atau jaringan yang terputus Kemudian Pesan saya Untuk Teman-teman yang menggunakan Slim Silahkan digunakan sebaik-baiknya Kemudian Jangan lupa backup Terus Yang ini menambahkan Fitur-fitur baru di Slim Ya mau tidak mau Harus memaksa diri untuk Belajar tentang Pemograman web Jadi apa yang diinginkan itu Akan Tercapai Di Slim sehingga nanti Memudahkan di pekerjaan Perpustakaan sehari-hari Terus Kemudian Kalau Ada Kesulitan Coba Pertama Coba dipahami Apa masalahnya Nanti biasanya ada pesan error Nanti coba Dipahami pesan errornya apa Coba nanti Pas pesan error di Google Nanti biasanya akan ketemu Di Stack Overflow Memang tidak Secara langsung itu Akan menunjuk ke Slim Tapi Paling tidak ada Kelukur Atau tunjuk Untuk memudahkan Penangan masalah tersebut Dan Satu lagi Sekarang sudah Internet sudah ada di Mana-mana Nanti kita bisa Cari tutorial Atau panduan Dari Internet Tidak di zaman Dulu ketika saya Masih kenal Slim itu malah Tidak Semudah sekarang Karena Untuk mencari Internet itu Dulu zaman Saat dulu itu Tidak Semua lokasi ada Dan sekarang lebih mudah Jadi teman-teman Semakin mudah Dalam Pengembangan Slimnya Ini Dekot Oh Dede Jangan lupa Ya Cukup sekian Dari Saya Mohon maaf Ada Kalau ada salah kata Dan Sampai jumpa lagi Di Pertemuan Kalau ada Kesempatan Jangan Semuanya Baik Terima kasih Mas Zai Marhus Bagi teman-teman yang belum terjawab Atau ingin konsultasi langsung Ingin minta bantuan untuk Hosting dan lain sebagainya Begitu Teman-teman bisa menghubungi Mas Zai Di Ad Desawarna Di Instagram beliau Dan teman-teman bisa Sampaikan apa yang kira-kira bisa dibantu Dengan Ya Intinya Silahkan komunikasikan Dan nanti reward Ininya Dengan Mas Zai langsung Gitu kan Waduh ini adalah Question di mana cari perdemahan di DC online Ini nanti kita bisa Undang juga Mengembang di DC Yang ID DC ya Baik terima kasih teman-teman yang sudah bergabung Satu hal yang saya garis bawai di malam ini adalah Mas Zai Marhus Beliau Tidak memiliki Background formal kepustakaanan Tidak memiliki background formal IT Tetapi beliau Bisa bekerja di perpustakaan Bisa mengembangkan Slim terkait Information teknologinya Bisa coding dan lain sebagainya Dan Banyak pustakawan yang terbantu Dengan Berbagai hal yang dilakukan oleh Mas Zai Membuat plugin Membantu untuk migrasi Dan lain sebagainya Artinya apa? Artinya Slims ini terbuka untuk siapapun Mempelajari Slims Mengembangkan Memodifikasi Menyebarkan Dan lain sebagainya Termasuk Satu hal yang harus kita Camkan bersama-sama adalah Berkomunitas Dan berjejari Jadi semoga Obrolan kita malam ini bisa bermanfaat Terima kasih sekali Mas Zai Marhus Atas waktu yang diberikan di malam hari ini Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung Semoga bermanfaat Dan Satu hal yang tadi disampaikan oleh Mas Zai Marhus Di closing statementnya Jangan lupa Backup Ya Jangan lupa Backup ini Harus diperhatikan Saya kira Supaya data kita tetap Aman Untuk kita gunakan Seterusnya Baik Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Mas Zai Marhus Terima kasih teman-teman Kita akhiri Kita ketemu Di sesi Komko Bareng Pekan Depan Kalau ada saran Siapa yang mau diundang Silahkan sampaikan lewat DM Instagram Kita akan coba Kontakt beliau Dan kita hadirkan Di malam Pekan Depan Terima kasih atas perhatiannya Sekali lagi Terima kasih Mas Zai Marhus Semoga sehat selalu Dan teman-teman Slims di seluruh Nusantara Seluruh dunia Semoga sehat selalu Dan kita bisa ketemu Kita bisa Saling berbagi Di dalam pengembangan Pustaka wangan Terima kasih Selamat malam Semoga bermanfaat Mohon maaf atas Ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semua sama Terima kasih teman-teman Lanjut Lanjut DWA ini katanya Kata Mas Edy Oke Terima kasih Mas Edy Terima kasih Mas Aneng Mas Oke Mas Mustake Sampai jumpa Udi Mas Agil Surur Oke Ini kayak satu jam lebih Oke Terima kasih Terima kasih Saya Tutup ya Saya selesaikan Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati